Intro Satuan Polisi Pembangun Peraja Banjarmasin telah melaksanakan penerbangan Wambubuhan Pedagang Kaki 5 Sekitar 84 kasus di tahun 2022 Rata-rata kasus yang masuk dalam penertiban Hingga sidang adalah oknum pembuang ratik Namanya lahi aturan Wambubuhan Pedagang Kaki 5 Dalam sidang tipiring dikenakan denda tergantung pelanggaran yang dilakukan Mulai dari Rp50.000 sampai Rp150.000 Satuan Polisi Pembangun Peraja Banjarmasin telah melaksanakan penertiban Wan sidang tipiring sekitar 84 kasus di tahun 2022 Rata-rata kasus yang masuk dalam penertiban hingga sidang ini Adalah oknum pembuang ratik Namanya menyalahi aturan Wambubuhan Pedagang Kaki 5 Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Mujain Wetakuni Prima TV besokan Jumat 13 Januari 2023 Memedahkan oknum pembuang ratik Sembarangan yang berhasil diamankan paling banyak didapati Di kawasan bekas wadah pembuangan ratik di Pertigaan Jalan Petran Atau di samping Pasar Kuripan Banjarmasin Tengah Dalam sidang tipiring mereka dikenakan denda bervariasi tergantung pelanggaran yang dilakukan Mulai dari Rp50.000 sampai Rp150.000 Menurut Ahmad Mujain Hadirnya kamera CCTV di sejumlah titik di kawasan bekas wadah pembuangan ratik Di Pertigaan Jalan Petran ini sangatlah membantu dalam memonitoring di lapangan Karena dari CCTV bisa terlihat oknum-oknum yang membuang ratik Kebanyakan mereka membuang ratik menjelang dini hari Itu kita kombinasi lawan biasa kebersihan Marahnya TPS-TPS yang sudah ditutup Kemudian ada juga TPS yang masih berjalan Itu beberapa pelanggan kita temukan di lawannya Jadi ada yang melanggar jam pembuangannya Mungkin jam 6 sore sampai jam 6 lagi Ada yang membuang sambil mulai bergawi Ada yang membuang sambil turun bergawi Jadi beberapa kita temukan itu Yang kedua ada juga yang tetap membuang di TPS yang sudah ditutup Contohnya kayak di Pulipan Kemudian ada beberapa PKL Nah itu yang mungkin agak banyak fokusnya Kedepan coba kita tembakan lebih jauh lagi Bersama-sama bidang kadang termasuk Nah ini tadi penguatan SDM kita Kita akan coba meningkatkan jumlah ASN yang ada di Sampo Pupi Untuk memiliki kemampuan pendidikan Amat Mujain menambahkan Warga mengeluhkan setelah wadah pembuangan ratik Di pertigaan jahat petran ini ditutup Karena mereka mengaku kesulitan Dan merasa kejauhan membuang ratik Lantaran wadah pembuangan ratiknya Dialihkan ke bekas pasar buah Nang para klon pasar kesatrian Atau simpang gatot sumbroto Terima kasih telah menonton